KPU Tetapkan 30 Calon Terpilih Anggota DPRD Palangkaraya Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palangkaraya menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD setempat periode 2024-2029, Kamis 2 Mei 2024 Berita acara penetapan 30 calon terpilih anggota DPRD tersebut ditandatangani langsung oleh 5 komisioner KPU Kota Palangkaraya Pelaksanaan rapat pleno disaksikan langsung komisioner bawaslu Kota Palangkaraya serta perwakilan dari masing-masing partai politik terpilih Ketua KPU Kota Palangkaraya Joko Anggoro mengatakan rapat pleno kali ini menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi beberapa waktu lalu Menurut Joko, penetapan calon terpilih ini sudah sah dan tidak ada perubahan maupun kesenggahan dari pihak partai Hari ini kita menetapkan ya, pleno menetapkan calon terpilih dan peralatan kursi Jadi ini sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi kita yang sudah terjadi Jadi tidak ada yang menurunkan diri, tidak ada yang meninggal dunia dan semacamnya Jadi sesuai dengan hasil perhitungan di rekapitulasi pada saat tingkat kotak Sementara Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya Endrawati menyampaikan pihaknya mengapresiasi serta menyambut baik kegiatan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang berjalan dengan lancar Oke baik, kami atas nama Bawaslu tentunya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih hari ini berjalan dengan lancar Seluruh tahapan penelagaran pemilu alhamdulillah sudah selesai Sudah selesai dari awal saya dan hari ini adalah tahapan terakhir, tahapan pemilu Selanjutnya kita akan memasuki tahapan pemilihan kepala daerah Dari awal lagi, jadi Bawaslu tetap harus bekerja sesuai dengan kursi kita yaitu mengawasi bencegah dan pendidak semua pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Rencananya calon terpilih anggota DPRD Kota Palangkaraya yang sudah sah ditetapkan ini akan dilantik pada bulan Agustus 2024 mendatang Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Terima kasih telah menonton!